langsung saja kita akan setting ini CPE 610 ya ini kita gunakan kita setting dulu untuk access pointnya dulu biasa ini kabel lain masuk ke situ terus ujungnya nggak ada yang ujungnya nih ujung kabelnya jangan lupa ujung kabelnya itu masuk ke yang ini masuk ke yang POE ya guys masuk ke POE kemudian yang LAN itu kita langsung masukkan ke laptop oke langsung saja kemudian ini kita sudah masukkan ke laptop ya kemudian kita jangan lupa ubah dulu ID nya karena kita pakai ethernet double-end kita ubah IP nya dulu kita ubah di IP default nya itu kosong jadi saya pakai ini kelasnya kosong berguna 126807 Oke itu kita coba ping-punggung ke ini apa IP defaultnya dari untuk apa dari cp-link CPE 610 ke yang 254 dari Oke ini sudah reply ya jadi laptop ini sudah terhubung ke CPE langsung saja kita konfigurasi ya sebelum kita konfigurasi teman-teman perlu ingat ya karena kita di Indonesia kita punya regulasi tentang wireless tentang radio disini untuk frekuensi yang dibolehkan itu untuk yang versi 5GHz itu 5150 sampai 5250 terus 5250 sampai 5350 ya terus 5470 sampai 5725 ya jadi ini 5150 sampai 5350 itu boleh kita gunakan terus ada tambahan juga di 570 sampai 5825 ini frekuensi-frekuensi yang sudah diatur sama pemerintah ini di kominfo.go.id ya teman-teman jadi kita kita jangan pakai apa ya jangan pakai frekuensi legal oke langsung saja kita masuk ke wireless oke ya ini sudah biasa masuk ini harus ya CPE 610 ya teman-teman untuk disana nya admin belum terubah dan admin juga oke kita masuk ke kita masuk ke kita masukkan user ke password baru oke kita sudah berubah passwordnya ke password yang baru ya ya ini sudah masuk ya nah disini pilihannya adalah access point client api router sama api client router atau WSB karena ini kita jadikan akses poinnya nah untuk pertama kita langsung access point saja nah disini untuk IP saya sesuaikan dengan IP mikrotik kalau nggak pakai mikrotik ya sesuaikan IPnya ya sesuai IP kelas seluruhnya disini saya pakai 192.168.10.10 kemudian di next untuk SSID nya saya saya ubah ke karena kita punya akses poin jadi biar tidak salah pilih ya disini bisa pakai MAC address juga tapi kita di SSID nya kita langsung klikkan 5G guys ya untuk regionnya saya pakai test mode modenya ya ini sama ini saya pakai 20 aja tidak usah lebar-lebar nah ini frekuensinya frekuensinya tadi sesuai kominfo ya ada di 5470 5150 sampai 5350 atau 5470 5725 atau 5725 5825 sebenarnya frekuensi ini nanti kita sesuaikan di lapangan juga sih tapi untuk awalan ya kita cek aja di 5725 atau 5825 5825 ada ada 5825 wah banyak 5850 5845 5825 kita 5725 hanya saya pakai yang 5725 aja dulu untuk 5725 5725 5750 57 nah pakai ini frekuensi 145 untuk security nya biasa ya max stream nya kita centang aja karena ini nanti kliennya juga sama-sama pilih CPE 610 ya kemudian kita next oke ini untuk itunya apa operation modenya access point untuk ipadra nya 1010 wahana net 5 GHz test mode untuk regionnya teman teman bisa pakai regionnya Indonesia atau nah lain saya coba yang test mode untuk channel wide nya di 20MHz frekuensi frekuensi nya di 5725 sesuai aturan pemerintah security nya WPA PSK ini untuk disetanya nanti menyesuaikan setelah kita koneksikan ke client finish ini kalau finish kayak gini ya kita harus ubah ini juga karena awalnya ini ada 1010 kita disini ubah di ethernet kita kepala 10 kepala 10 ini 10 kemudian 100 oke nah kita coba buka lagi nih kemudian teraja ya kita sudah masuk oke ya ini pakai user AD ya user admin has login from 010 karena tadi ip nya belum kita ubah setelah kita lupa kita berubah di 1010 kontinu ya ini sudah ya ini belum terhubung untuk ininya sama tampilannya ya di CPE 610 ya DavisName DavisName nya bisa kita ubah nanti untuk ini block sama aja oke oke ini untuk ya ini maksimal di 25db ya teman-teman maksimal di 25db antena fit only kita nanti antena pakai yang 23db 22db ya kita save nah kita pakai antena 23db dimaksimalkan untuk grid antena nya untuk powernya ini 25 ya mungkin kita bisa turunkan dulu jadi 23db ya ini ini BBA BASAK kita pakai yang BBA 2 aja oke, nice kita play oke, ya teman-teman kita sudah setting di access pointnya nanti di lapangan kita akan berubah-ubahan berubah lagi nanti untuk settingan akhirnya setelah terkoneksi ke client kita sambungkan lagi ini hanya untuk access pointnya nanti ada settingan untuk settingan untuk clientnya stationnya oke, oke nanti kita sambungkan oke, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati